Intro So guys, hari ini gue bakal memberikan sesuatu yang mungkin sedikit berbeda Karena gue disini gak bakal main game dan gue gak bakal mencari konten yang aneh-aneh Karena untuk pertama kalinya di channel gue, gue memberikan sesuatu yang sangat amat bermanfaat bagi umat manusia Karena mungkin ini adalah pertama kalinya di channel gue, gue memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kalian semua Khususnya bagi kalian para gamers maupun yang basicnya pro player atau bahkan sampai dengan investor Jadi yang pertama kalian klik link yang ada di deskripsi di bawah Setelah kalian klik, disini muncul subscribe for update Jadi kalian tinggal masukin email kalian, kayak gue nih tinggal masukin email gue Terus subscribe, begitu Dan setelah itu tinggal skip step aja dan oke Jadi gue di web dreamteam dimana yang namanya dreamteam ya, tim impian Ini adalah website yang menawangi kalian para gamers khususnya yang pro player Yang tidak memiliki tim dan kalian ingin bergerak di bidang e-sport Wah gila Tapi sebelum gue membahas tentang dreamteam ini Gue akan ke website dreamteam.gigi Ya gigi gak tuh Dreamteam.gg Karena disini adalah tempat yang tepat untuk kalian para player yang pengen punya tim atau bahkan yang pengen bikin tim Kalian bisa ke dreamteam.gg Sementara disini baru ada game CSGO Tapi nantinya bakal ada LOL, Dota 2, Overwatch dan banyak lagi game-game lainnya Termasuk PUBG Dan disini kalian bisa cari tim bahkan cari player Jadi kalau misalkan kalian solo player kalian bisa cari tim disini Dengan find a team Atau misalkan tim gue Ada Kopet, Egy, Apip sama gue Gue kurang satu nih Gue bingung nih siapa yang bisa serius untuk ikut sama kita Kita bisa cari find a player Disini kita bisa pilih Ada level-levelnya Kalau misalkan CSGO Dari mulai yang baru main GN Sampai yang MG Bahkan yang sampai global elite sekalipun Jadi kita contohnya Gue nyari player nih Gue dimetokin sampe yang akhir tuh Biar yang dapetnya jauh-jauh Nah Keluar nih ada 221 player Yang tadi Ratnya itu 9-10 guys Tapi disini banyak banget Dari pemain seluruh negeri Seluruh dunia Ngumpul disini Kalau kalian pengen cari yang Indonesia gampang Kalian langsung aja Searching disininya Bahkan disini bisa milih juga Tipenya yang sniper Asal auto support Dan Yang role-nya juga yang kapten Atau yang strategis Itu juga ada disini Rank-nya bisa diatur juga Semuanya bisa diatur Bahkan sampai waktu mainnya juga guys Sampai waktu main yang di steam itu bisa Bisa disini juga Dan ini kita bisa milih servernya Kita coba Servernya itu Singapura ya guys Biar deket dan regionnya Kita coba Asia Country-nya Kita coba Indonesia Indonesia Hop Nah Bahasanya Siapa tau kan kalian gak ngerti kan Kalau misalkan Kita ngomong sama Jerman Bahasa Jerman tiba-tiba kan Susah Jadi kita coba cari yang Indonesia aja Ini percontohan aja guys Di Indonesia Mana nih Seh Seh Terus ada umurnya juga Anjir Ini gak usah kita show player aja Ada berapakah orang Waduh 61 Gila di Indonesia Yang pro player ternyata baru dikit guys Nah ini waktunya kalian guys Waktunya kalian mendaftarkan diri Kalian itu tinggal join Kayak gini Terus registrasi Masukin email kalian Ya ini gue udah bikin Jadi ini gak bisa ya Ya kalian tinggal masukin email kalian Username kalian Terus password masuk deh Oke bentar gue login dulu ya Nah gue udah login Nick gue tuh Mister Ocho disini Gue bisa bikin Status gue Kayak gue ini seorang player Yang Ya nanti kalian bakalan bikin Dan kalau misalkan kalian mau bikin tim Kalian juga bisa langsung bikin Create team Saja disini guys Tuh kita bisa ngisi profile kita Kayak gitu Kalau misalkan solo juga Bisa nyari tim guys disini Kita bisa nyari tim Nah disini banyak banget Tim-timnya Dan kalau misalkan kalian mau yang sedang-sedang aja Misalkan 4-7 ratenya gitu kan Terus regionnya Atau countrynya langsung Kita cari yang Indonesia Indonesia Set Bahasanya biar gampang dingerti Kita Indonesia juga Set Indonesia juga Kita show team Adakah Wadah ternyata guys Ada 13 tim Yang ada di Indonesia Jadi menurut gue Web ini tuh sangat-sangat berguna Khususnya bagi kalian yang pro player Yang belum punya tim Atau yang udah punya tim Tapi belum lengkap Atau belum mendaftarkan diri Kayak gitu loh Nanti gue bakalan jelasin Project masa depannya Seperti apa Di yang link deskripsi di bawah Sekali lagi di klik dulu itu Ntar gue bakalan jelasin Di sana Kita tinggal klik yang ini Terus kita langsung Ke website yang ada Di link deskripsi Begitu guys Jadi sebenernya kalian disini bisa Apply for pre-sale Ini kalau gak salah Kayak Investasi kayak gitu Tapi Ya itu terserah kalian Kalian baca-baca aja langsung Di website ini Yang pasti di website ini ada Itu karena ada beberapa masalah Di sini adalah problemnya Kalau misalkan kalian lihat disini Ini ada sport Dan e-sport Jadi contohnya disini ada bola Untuk sport Dan ada lol Untuk e-sport Pemainnya Pemain bola itu ada sekitar 300M Atau 300 milian juta ya 300 juta player Sedangkan League of Legends Lol itu ada 250 juta player Yang artinya ini ya Perbedaannya sedikit sekali Sekitar 50 juta player Tapi Klubnya Liat Kalau pemain bola Klubnya itu ada 300 ribu Sedangkan Lol Itu baru 100 Tim gitu loh Baru 100 klub Itu kan Perbedaannya jauh Jadi keliatan banget Player gamers Disini belum ada yang menaungi Sedikit sekali yang menaungi Mungkin dari yang 100 ini Ada tim-tim yang kalian tahu ya Kalau gue tahunya sih yang CSGO Kayak misalkan Virtus Pro Cloud9 Atau Fanatic Yang begitu ya Mungkin mereka sudah termasuk Yang 100 ini Walaupun ini contohnya adalah League of Legends Dan dari sponsor Dan juga Yang dihasilkan dari Spot dan istrinya Berbanding jauh banget 90 Miliar dolar Berbanding 0,4 Miliar dolar Itu jauh banget guys Dan disini ada Solusi dari Dream Team itu sendiri Jadi dimulai dari Tahap Membuatnya Terus nanti dikembangkan Terus di manage Sampai di monetize Yang artinya Kalian para pro player Para gamers Kalian bisa mendapatkan penghasilan Jadi dari mulai player Punya gaji Sama bonus Pembayaran gitu Terus nanti Dari timnya juga dapet Dari sponsornya Dan dari turnamen itu Banyak banget Dan disini ada Perkembangan proyek Dari Dream Team ini Dari mulai Quarter pertama Kedua ketiga Sampai keempat Kita dari quarter keempat Dimana CSGO Dan LOL itu udah masuk Walaupun tadi Kita baru lihat CSGO Mungkin LOL akan menyusul Dan disini bakalan ada Turnamen esport nantinya Yang Gue yakin Dari kalian Bakalan ada yang ikut Mungkin sementara CSGO sama LOL ya Tapi disini kita lihat Tahun 2018 Bakal ada POBG Ini apa sih Wake Kalau ada POBG Dota dan yang lainnya Dan disini juga masih banyak Game-game yang lainnya Bahkan ada Minecraft sekalipun Tapi gue gak tau Gimana ceritanya itu Minecraft Bisa jadi esport Gue gak tau Dan disini masih banyak Project-project Yang bakalan dikerjain oleh Dream Team Dan kalian langsung bisa Baca-baca sendiri Kalian klik aja linknya Yang ada di deskripsi di bawah Dan gak main-main disini Pendiri-pendirinya itu Orang-orang hebat Ada 4 orang hebat Disini ada CEO dan foundernya Dan juga wakilnya Disini Alexander ini Dia adalah orang yang membuat Tim Nafi ya Kalau kalian tau Tim Nafi Dan Voldemir ini Dia yang punya Skincase Dan juga di market Skincase Gue udah pernah Di video-video sebelumnya Kan Itu bisa dapetin duit Lewat jual skin Dan itu instan banget Dan di market Kalau gak salah itu Hampir sejenis Ya nanti mungkin gue bakalan Jelasin di video-video selanjutnya Mungkin ya Dan ya mungkin sampai Sampai situ aja guys Untuk video kali ini Semoga info yang gue kasih Ke kalian bisa bermanfaat Dan Bisa memberikan Sebuah peluang Bagi kalian semua Para gamers Khususnya yang pro player-pro player Yang belum punya team Atau yang mau bikin team Dan yang mau serius Di dunia pergeman Waduh Gue yakin dari kalian Banyak banget Pemain yang hebat-hebat Yang berbakat Yang bisa mengharumkan Nama baik Indonesia Dan Memenuhi kantong kalian Karena biar game Kalian bisa dapetin Penghasilan So kalau misalnya kalian suka Dengan video ini Jangan lupa kasih like-nya Dan juga subscribe channel Gue aktifin notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan Video-video menarik lainnya Dan ya jangan lupa juga Follow instagram gue Yang ada di link deskripsi Atau At Ostramon ya Tolong ya di add ya Dan ya Gue misalkan untuk diri Salam Amatia Bye-bye Ah bikin tim Ah bikin tim Namanya Fokus Tim goalnya Play for fun Contunya Indonesia Tim communication language Indonesia Servernya Servernya Kita ke Singapura Save Oh Oh Kita sudah punya Dan Ya Mau join tim gue Enggak Hehehe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax